Dua kali muter nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wuma wala la hawla Wala quwata illa billahi la'alijil azim Sobat sewat Yang dirahmati Allah Dan disayangi rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah Rilkon KPU pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 Hasil Rilkon Atau hasil hitung resmi Dan berjenjang KPU Memenangkan pasangan Kesayangan masyarakat Indonesia Anies Baswedan Dan Gus Muhaimin Iskandar Namun sewat sewat Kita tetap harus waspada Terhadap kecurangan-kecurangan Yang diduga kuat Terus terjadi Di formulir C pleno C1 pleno Nah formulir C1 pleno Hati-hati Nah sementara Penentu kemenangan gugatan Di mahkamah konstitusi Nantinya adalah Form C1 pleno Jadi Penentu kemenangan Itu Form C1 pleno Ini harus kita catat Yang gimana Yang asli Ya Meskipun hasil Manipulasi Nah Dan fotokopi C1 Ini akan tertolak Dalam persidangan Mahkamah konstitusi Maka kudu Dibenar-benar Dikawal Ya Dijaga dengan ketat Saya setuju dengan Apa namanya Pendapat Bang Adian Sirekap-sirekap Penghitung manual jalan dong Ngapain Untuk kemenangan siapa Penghitung manual itu dihentikan Apa hubungannya Dan penghitung Apa dengan tidak sinkronnya Antara data Sirekap dan penghitung manual Sementara Tidak ada hubungannya Lalu kenapa tidak ada hubungan Kemudian dihentikan Yang dilakukan Di tingkat Kecamatan Nah Ini mengindikasikan Atau Akan ada Kemungkinan Kecurangan yang Lebih besar Sombat sewa Tapi Dugaan-dugaan Masyarakat Apa yang disampaikan oleh Bang Adian Nabi Tupulu Ini juga bisa dibenarin Ini dugaan yang sangat kuat Bahwa Penyetopan Rekapitulasi Hasil suara Gitu kan Di tingkat Kecamatan Misalnya Di tingkat Desa Atau lain sebagainya Atau Apa Rekap yang lambat Ini memungkinkan Semakin Besarnya Perilaku Kecurangan Kecurangan Oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan umum Nah Oleh karena Mari kita Cek Kemenangan Anies Baswedan Dan Gus Muhaymin Iskandar Pada hasil Rilkaon Kemarin Tanggal 20 ya Hari Selasa Dengan jumlah Total suara Masuk 72,37% Mas Anies Reshit Baswedan Menang Kelak Dengan Raihan Suara 57,34% Suara Sementara Prabowo Gibran Ini Meraup 23,69% Suara Kemudian Ganjar Ganjar Mahfud Mengantongi 16,69 Suara Dengan Perolehan Tersebut Sobat Sewot Kalau tidak Dicurangi Insyaallah Suara 01 Tidak mungkin Dikejar oleh Paslon 02 Dan 03 Sobat Sewot Nah Ini Menjadi Pertanyaan Publik Data Ini Dari Mana Kok Menang Sementara Di Sirekap KPU Lagi-lagi Posisinya Prabowo Gibran Tidak Terkejar Tetapi Sobat Sewot Nanti Di Belakang Saya Akan Sampaikan Bagaimana Kinerja Apa Namanya Setting Daripada Sirekap Yang Sejak Beberapa Minggu Terakhir Ini Dicurigai Oleh Publik Bahwa Memang Jatah Sudah Disetting 50% Lebih Untuk Prabowo Gibran Sementara 01 Dan 03 Mau Di Input Kayak Gimanapun Itu Tidak Berpengaruh Terhadap Perolehan Sirekap Ya Perolehan Prabowo Gibran Di Sirekap Sobat Sewot Oke Sobat Sewot Saya Ajak Kalian Semuanya Untuk Menyaksikan Tayangan Live CNN Pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 Ya Ini Tepatnya Di jam 12 25 Waktu Indonesia Bagian Barat Tiba Tiba Sobat Sewot Layarnya Lupa Di edit Udah Capek Apa namanya Yang ngomong Di depan layar Udah Begini Begitu Ternyata Layar Layar Di depannya Secara live Ini Barangkali Lupa Di edit Nah Ya Mungkin Mereka udah Capek Sampai-sampai Nggak keburu Ngedit Nah Udah tayang Yang sebenarnya Kata teman-teman Bahwa Oke Sewot TV Ini bener-bener Kasian Jadinya Sama KPU Yang harus Menanggung Rasa Rasa gitu Ya rasa malu Kali Nah Melihat Kenyataan Yang keburu Ditayangkan Sebelum Dilakukan Pengeditan Alias Kejurangan Tampilan Kadang-kadang Tampilan Bukan hanya Sekedar tampilan Sobat-sobat Tapi Itu bagian Dari Pendukungan Terhadap Kejurangan Bahan pendukung Misalnya Tetapi Allah Membuka Kepada kita Semuanya Lewat Streaming Live CNN Kemarin Hari Selasa Kemarin Nah Oke Sobat-sobat Ini sangat jelas Ya Di layar Di layar Kaca Tampilan CNN Ya Tertera Rilkon KPU Ya Ada Ada kata Rilkon KPU Ya Ini sumbernya Sekali lagi Di CNN Ya Di CNN Indonesia Disitu juga Tertera Total Suara masuk 72,37% Ya 01 Anies Mohaimin 57,34% Suara Prabowo Gibran 23,69% Sementara Ganjar Mahfud 16,69% Nah Ini Sekali lagi Kita Lihat Ini Total Suaranya Yang Masuk 72,37% Oke Cuplikannya Saya tampilkan Buat kalian Semuanya Biar Nggak Noding Noding Sewot TV Terus Bikin Hoax Gitu Kan Ini Dia Oke Oke Lupa Lupa Ngedit Lupa Ngedit Ini Yang Bener Nih Nih Dua Kali Muter Nih Ayo Ayo Rilcon Gimana Lupa Ngedit Nih Masih muncul Begini Nih Ayo Gimana Nih Ini Bener Nih Perhatikan Ini Gimana Nih Pikir Puan Mana Telepon KPU Nih Lupa Ngedit Nih Ayo Nih Gimana Nih Secara Langsung Nih Ayo Masih Bertahan Masih Ngedit Nih Nih Masih Wah Hilang Lupa Nih Nih Nah Oke Sobat Sewot Yang dirahmati Allah Dan Sayang Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Kalian Boleh Menilai Sewot TV Mengadang Gak Apa-apa Tapi Ini Bukti Nyata Bahwa Kemarin Di CNN Ini Mengeluarkan Bukan Mengeluarkan Di bawah Ya Itu Tera-tera Jelas Bahwa Kemenangan Pilpres Ini Insyaallah Ada Di Pasangan Amin Anies Baswedan Dan Gus Muhaymin Iskandar Dengan Perolehan 57,34% Sebelum Kemudian Hilang Ternyata Barangkali Sudah sadar Kalau tampilannya Yang fakta Yang faktual Eh Tau-tau Hilang Dihilangin Jadi Kemudian Setelah itu Dirobah Ada perubahan Ternyata Ada pergeseran Yang Yang awalnya Pasangan Amin 57,34% Itu tiba-tiba Berubah Ya sesuai Ya taulah Akhirnya Agak-agak Udah ngejar Apa namanya Perolehan Di Kuikon Yang sudah Terlanjur Viral Kemarin Tetapi Ini Cara Allah Subhanallah Subhanallah Memberikan Satu Titik Temu Terkait Kecurangan Di Sirekap Ya Kemudian Ada satu Titik Dimana Teman-teman Yang dukung Pasangan Prabowo Gibran Ini Harus Bisa berfikir Ulang Bahwa Soal dukungan Oke Ini adalah Soal hati Perasaan Tetapi Pertimbangan Moral Ini Harus Diutamakan Karena Fa'inhumudahabat Akhlakuhumudahabu Sebuah Bangsa Yang besar Kalau Sudah Berlandaskan Pada Etika Moral Ini Benar-benar Akan Hancur Ya oke Lihat Kedepan Kalau Misalnya Memilih Presiden Hanya Karena Ada Unsur Kecurangan Disini Dan Ini Sudah Disetting Menang Misalnya Yang curang Kemudian Kita Gara-gara Takut kalah Kalau dukung Yang lain Misalnya Dukung Perubahan Takut kalah Kemudian Kita Ada Di Posisi Yang Menang Aja Gitu Kan Maka Kita Mendukung Kehancuran Bangsa Indonesia Ini Karena Jelas Bahwa Kecurangan Itu Jauh Dari Prinsip Moralitas Ya Curang Itu Bukan Bukan Apa Tapi Satu Hal Yang Harus Dihidari Sesuai Anjuran Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Hindari Kebohongan Jauhi Kebohongan Jauhi Kecurangan Dalam Bentuk Apapun Termasuk Dalam Soal Sirekap KPU Yang Hari Ini Benar-benar Nampak Di depan Mata Kita Ini Ada Desain Kecurangan Yang Luar Biasa Apakah Kita Masih Mau Ada Dikubu Yang Dibenankan Oleh Proses Yang Tidak Wajar Kemudian Proses Yang Dugaannya Ada Kecurangan Disana Apakah Kita Mau Disitu Maka Mari Kita Lakukan Brainwashing Perbaikan Hati Perbaikan Diri Perbaikan Penamanya Prinsip Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia Ini Agar Kedepan Kita Benar-benar Memilih Dan Memenangkan Presiden Yang Berkualitas Ketakwaannya Imannya Kualitas Jempolan Bukan Kualitas Framing Kalau Hanya Kualitas Kampanye Kita Sekali lagi Harus Berani Narik Diri Untuk Bersama Barang Perubahan Yang Benar-benar Lillahi Ta'ala Benar-benar Untuk Kepentingan Bangsa Negara Bukan Untuk Kepentingan Oligarki Kepentingan Sebagian Kelompok Saja Tetapi Untuk Benar-benar Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Sobat Saya Wati Yang Dirahmati Allah Dan Disayangi Rasulullah Sallallahu Alih Salam Perolehan Prabowo Gibran Yang Hanya 23,69% Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Dicuplikan CNN Bahwa Memang Ini Fatal Kalau Fatal Kalau Kemudian Berbalik Jauh Makanya Kita Akan Bongkar Kita Akan Sampaikan Suara Publik Terkait Bagaimana Si rekap Itu Bekerja Kemudian PSI Ini Sudah Mulai Kebongkar PSI Yang Kata Sebagian Orang Tidak 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 Seolah-olah Kata Publik Ini Pemberhentian Rekap Tingkat Kecamatan Ini Jangan-jangan Apa Ya Mau Meng Ngegolkan PSI Ke Parlemen Tetapi Sobat Sewak Itu Biar Pengamat Ahli Nanti Yang Ngomong Nah Kita Fokus Kepada Bocornya Total Suara Masuk 72,37% Yang Kemudian Memenangkan Pasangan Anis Baswedan 57,34% Dan Prabowo Gibran 23,69% Dan Ganjar Mahfud 16,69% Yang Hari Ini Masih menjadi Tanda Tanya Kok Tiba-tiba Berubah Posisi Perolehan Suara Total Suara Masuk 72,37% Maka Ini sangat Sulit Dikejar 57 Perolehan Anis Kalau Misalnya Kita Mengacu Pemberitaan Di CNN Yang Kemudian Di Take Down Diganti Di Rubah Nah Ini Sangat Luar Biasa Skenario Allah Terhadap Kita Semuanya Ini Menjadi Pembelajaran Penting Tentunya Dalam Hal Pemilu Kedepan Agar Kita Sekali lagi Mengedepankan Kejujuran Profesionalisme Dalam Kerja KPU Kalau Kemudian KPU Ini Sebagai Wasit Ikut Main Dalam Kontestasi Piltes Maka Jangan Kemudian Bilang Mudah Aku Aja Kalah Makalah Jangan Begitu Kita Lihat Dengan Sekesama Ternyata Memang Betul Sirekap Itu Ada Penggelembungan Suara Yang Sangat Luar Biasa Di Jawa Tengah Ada Sampai Mencapai Setengah Juta Penggelembungan Suara Untuk Satu TPS Bayangin Ini Teman Teman Yang Dukung Bravo Gibran Misalnya Enggak Mungkin Percaya Kita Sampaikan Bahwa Di Jawa Tengah Misalnya Ada Di Sirekap KPU Itu Ada Suara Yang Sampai Setengah Jutaan Untuk Satu TPS Segede Itu Nah Sopar Sewot Yang Disayangi Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wassalam Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad Kita Sampai Hari Ini Sopar Sewot Akan Terus Memberikan Pencerahan Buat Kita Semuanya Untuk Berpikir Ulang Bagaimana Kedepan Kita Bisa Memastikan Bahwa Pemilu Itu Dan Saya Usulkan Kepada Tinas Amin Nanti Kalau Misalnya Terjadi Dua Putaran Mari Kita Rame Rame Masyarakat Indonesia Untuk Merekam Ketika Penghitungan Dimulai Di TPS Masing-masing Direkam Mulai Sejak Penghitungan Pertama Langsung Rekam Pakai Video Ya Kalau Hanya Kertas Sewot C1 Pleno Itu Bisa Dirubah Tinggal Nge-print Yang Dari C1 Pleno Misalnya Kan Bisa Dirubah Di Jalan Siapa Tau Gitu Kan Ini Hanya Dugaan Masyarakat Tapi Kalau Misalnya Kita Shooting Dengan Video Dulu Durasinya Paling Sekitar 20 Menit Kita Shooting Kita Luangkan Waktu Untuk Memvideo Penghitungan Sejak Awal Sampai Selesai Kemudian Sampai Ketemu Angka Misalnya Anies Baswedan Muhayybin Berapa Prabowo Gibran Berapa Kalau Sudah Ketemu Angka Disitu Boleh Nanti Hitungannya Dan Juga Jangan Lupa Dihitung Disuting TPS Mana TPS Kelurahan Apa Kejambatan Apa Disuting Nanti Biar Fakta Ini Yang Bicara Siapa Yang Benar Menjadi Pilihan Masyarakat Indonesia Tanpa Kecurangan Dan Sebagainya Nah Sobat Yang Dirahmati Allah Dan Disayangi Rasulullah Sallallahu Oke Kita Sampaikan Juga Perolehan Suara Anies Baswedan Di TPS Luar Negeri Di Yordania Ini Perolehan Suaranya Mas Anies Saya Tidak Mengumum Perolehan Suara Kubu Sebelah Kita Sampaikan Punya Mas Anies Dulu Di Yordania Itu 56% Perolehan Suaranya Mas Anies Kemudian Di Thailand 50,8% Di Jeddah Di Mekah Di Arab Saudi Itu 60% Kemudian Kita Lihat Di Negara Turki Itu Ada 66% Di Qatar 60% Di Mesir 73% Di Libya 86% Kemudian Di Negara Maroko Itu Perolehan Suara Amin 57% Di Australia Ini Perolehannya Cukup Kecil Barangkali Kubu Sebelah Yang Unggul Ini 35% Kemudian Di UAE Ini 25% Dan Di India Negara Tetangga Ini Dapat 31% Suara Oke Saya ulang Biar Nanti Dijadikan Catatan Buat Kalian Semuanya Perolehan Suara Sementara Di TPS Luar Negeri Yordania 56% Silahkan Dicatat Nanti Dicocokin Di Sirekap KPU Thailand 50,8% Digidah 60% Turki 66% Di Qatar 60% Di Mesir 73% Di Libya 86% Di Maroko 57% Australia 35% UAE 25% Dan India 31% Oke demikian dulu Kita Pertemuan Kita lanjut Nanti sore Insya Allah Kita Akan Ukap Lagi Fakta-fakta Pilpres 2024 Bersama Sewot TV Salam Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Su Sirena